Dia adalah Luka. Dia ingin memberi kado istimewa untuk ulang tahun kekasihnya, Sabrina. Tapi dia tidak tahu bahwa dia baru saja melakukan kesalahan yang tidak perlu. Sab, apakah kau sibuk malam ini? Tidak. Apakah kau punya rencana? Aku punya hadiah ulang tahun untukmu. Jika kau tidak sibuk, sampai jumpa di sini malam ini. Mengapa tidak sekarang saja? Aku harus menyiapkannya dulu. Baiklah. Lalu dengan penuh semangat, Sabrina berlari pulang untuk meminta izin ibunya untuk pergi keluar. Ibu, aku punya janji dengan Luka malam ini. Dia ingin memberiku hadiah ulang tahun. Sesuatu telah terjadi. Ibu, kau tidak diizinkan pergi kemanapun malam ini. Tapi aku sudah berjanji. Tidak. Kau harus tinggal di rumah. Sabrina merajuk pada ibunya, mengunci dirinya di kamar. Lalu tiba-tiba dia mendapat ide untuk melarikan diri melalui jendela. Tidak butuh waktu lama bagi Sabrina untuk sampai ke tempat pertemuan di tepi danau dan bertemu dengan Luka. Keduanya menikmati makan malam hingga larut. Hai, Sab. Apakah menurutmu hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan? Tentu saja. Ya, tapi sekarang kesenangannya baru saja dimulai. Apa ini? Luka menunjuk ke satu-satunya pohon di tengah danau. Lihatlah. Setelah jeritan Luka, dari tunggul pohon itu muncul lampu yang bergedip terus-menerus. Memancarkan cahaya berkilauan di permukaan danau. Bagaimana ini? Ada jenis resin yang sangat menarik bagi kunang-kunang. Dan aku hanya perlu mengoleskannya di pohon untuk memancing mereka ke sini. Aku baru saja membangunkan mereka setelah hari yang melelahkan. Satu lagi hadiah untukmu. Sabrina menerima cabang pohon kecil dengan cahaya berkilauan. Dia benar-benar terkejut dengan hadiah unik itu. Wow. Sementara di rumah, Brenda, ibu Sabrina berjalan ke kamarnya dengan membawa kue ulang tahun. Sabrina, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-16. Ibu punya hadiah untukmu. Ibu tidak membolehkanmu pergi karena satu alasan. Hari ini... Brenda membuka pintu, tetapi tidak melihat putrinya. Sabrina! Brenda panik, lalu dia mengeluarkan barang-barangnya untuk merapal mantra. Ternyata Brenda adalah seorang penyihir. Brenda menemukan Sabrina di hutan. Dekat pohon tua, dia hanya mengambil sabu di sampingnya dan segera pergi. Adapun luka dan Sabrina, mereka sangat berkembira dan tak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh sesosok roh jahat. Dari pohon tua yang berkilauan itu, sesuatu yang jahat melayang di udara. Sungguh sumber kekuatan sihir yang melimpah beruntungnya aku. Tubuh baruku ditemukan. Merasakan ada bahaya, luka tiba-tiba berdiri untuk melindungi kekasihnya. Namun dia di arah suki roh jahat. Bagaimana bisa? Apakah aku memasuki tubuh yang salah? Aku harus memanfaatkan kekuatan sihir yang besar ini. Sakit! Lepaskan aku, luka! Sabrina berusaha melarikan diri setelah melihat ekspresi aneh luka. Berhenti berlari! Tepat ketika luka hampir menangkap Sabrina, Brenda muncul dan dengan cepat menghalangi serangan luka untuk menyelamatkan putrinya. Ibu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kami hanya... Aku tahu. Kau baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit lelah. Brenda, aku kembali. Semuanya masih sama seperti yang aku katakan, bukan? Sida, apakah kau belum menyerah? Merasa bahwa dia belum memulihkan kekuatan yang cukup untuk mengalahkan musuh. Roh jahat itu harus mundur. Selama kau ada, permusuhan kita akan selalu ada. Kita akan segera bertemu lagi. Lalu Brenda menjelaskan apa yang terjadi pada Sabrina. Apakah ibu memiliki rahasia lain yang aku tidak tahu? Aku seorang penyihir. Dan begitu juga Sida. Kami dulu adalah teman baik, tapi sayang. Kami berdua mencintai pria yang sama. Dan akulah yang mendapatkan cinta pria itu. Sida telah mencoba segalanya untuk mendapatkan ayahmu. Tapi dengan kekuatanku, dia gagal melakukannya. Sejak saat itu, Sida menganggapku sebagai musuh. Tapi tak ada yang bisa dia lakukan untuk membuat ayahmu mencintainya. Jadi dia memutuskan untuk menghancurkan segalanya. Di tempat inilah, dia membunuh ayahmu. Aku tidak bisa mengendalikan diri lagi. Aku berkelahi dengannya. Tapi ketika aku menang, aku tidak tega untuk membunuhnya. Aku hanya menguncinya di pohon tua itu. Aku akan kembali 16 tahun lagi dan mengambil putrimu. Mungkin luka tidak sengaja merusak tanda sihirku dan membuatnya muncul di hari ulang tahunmu yang ke-16. Dan itulah sebabnya ibu tidak membolehkanku meninggalkan rumah. Benar. Maaf, ibu tidak memberitahumu lebih awal. Sabrina mengerti semuanya, tapi dia masih mengkhawatirkan luka. Dan bagaimana dengan luka? Ibu bisa menyelamatkannya, bukan? Ya, tentu saja. Kita bisa menyelamatkannya. Ibu hanya perlu mengambil jiwa Sida dari tubuhnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Sementara roh Sida yang merasuki tubuh luka masih belum terbiasa. Dia tidak bisa menggunakan sihir seperti yang dia lakukan saat masih muda. Ternyata gadis itu adalah putri Brenda. Aku bisa merasakan kekuatan sihir yang sangat besar. Jika aku mendapatkannya, tidak akan ada yang bisa mengalahkanku. Sayangnya orang ini menghalangi semua rencanaku. Aku harus memulihkan sihirku sebelum menghadapi mereka. Dengan ambisi jahat, Sida membawa tubuh luka memasuki hutan. Menyerap jiwa-jiwa malang untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Ini luar biasa. Aku akan kembali ke masa kejayaanku. Brenda, tunggu aku. Sabrina dan ibunya pulang dan bersiap untuk menghadapi pertarungan yang akan datang. Boneka ini dapat mensimulasikan sosokmu dan tindakanmu sesuai dengan apa yang kupikirkan. Kualihkan perhatiannya. Ini bisa menyerap dan menyimpan kekuatan sihir. Aku bisa menguras kekuatannya sekali lagi. Pakailah jubah ini. Dia akan melindungimu. Hanya tiga hari setelah pertemuan pertama, Brenda akhirnya mengetahui keberadaan Sida. Beraninya dia menggunakan sihir hitam. Kita bertemu lagi. Saat itulah, Sida muncul dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Kau sangat jahat. Aku tak bisa menahannya lagi. Ayo coba saja kalau kau bisa. Mereka berhenti berdepan dan mulai bertarung dengan sihir. Perlahan-lahan semakin dekat satu sama lain. Setelah beberapa kali saling serang, Jiwa Sida pun menang dengan mantra yang kuat. Apakah usia tua begitu mempengaruhi kekuatanmu? Lalu Brenda lain muncul lagi di belakang luka. Epi Sida segera tahu rencananya. Apakah kau pikir aku akan tertipu? Betapa bodohnya kau? Sida menggunakan sihir untuk mengikat tangan dan kaki Brenda. Kau tahu jika putrimu memiliki kekuatan sihir yang besar, jika aku memilikinya, aku akan mengendalikan seluruh dunia. Aku akan membawanya ke suatu tempat yang tidak akan pernah kau temukan. Aku yakin dia ada di sekitar sini. Dan bagaimana dia bisa melihat ibunya mati saat ini? Kau? Sabrina, bukan? Jika kau ingin menyelamatkan ibumu, cepatlah muncul. Kau tidak akan pernah bisa bersembunyi dariku. Memanfaatkan cinta Sabrina kepada ibunya Sida berhasil membuat Sabrina muncul. Lepaskan ibuku. Aku bisa memberikan apapun. Sabrina, kau tak boleh mengikuti permintaannya. Itu dia. Kau seperti ibumu. Sangat percaya. Ini adalah kekuatan sihir yang menarik. Kau menginginkan tubuhku? Selama ibuku dan Luka selamat, aku akan setuju denganmu. Sida melumpuhkan Brenda untuk memastikan dia tidak bisa menghalangi. Tepat setelah itu, roh jahat itu dengan penuh semangat meninggalkan tubuh Luka dan memasuki tubuh penyihir kecil itu. Tanpa diduga setelah memasuki tubuh Sabrina, Sida tidak dapat bergerak untuk menggunakan sihir lagi. Apa yang terjadi? Mengapa aku tidak bisa bergerak atau menggunakan sihirku? Tiba-tiba Sabrina lain muncul dari sebuah pohon. Tubuh yang dimasuki Sida kemudian kembali ke bentuk aslinya. Boneka kain dan sebuah permata jatuh. Ternyata setelah melihat ibunya dilumpuhkan, Sabrina mengenakan jubah tembus pandang. Dan dengan cepat mengambil permata ajaib serta boneka itu. Dia menggunakan permata itu untuk menyedot kekuatan Sida dan meletakkan permata itu pada boneka sebelum melepaskannya. Dan sungguh, Sida tertipu oleh kecerdasan Sabrina. Kau tak akan bisa membahayakan keluarga ku lagi. Setelah pertarungan, Sabrina menceritakan semuanya pada sang ibu dan memberinya boneka berisi roh jahat Sida. Sabrina, kau... Iya, bu. Jiwa Sida sudah ada dalam boneka ini. Aku akan kembali dan mengambil semua milikku. Tunggu dan lihat saja. Tapi bagaimana kau bisa? Itu karena aku putri pintarmu. Jadi semuanya sudah berakhir? Tidak. Aku belum mendapatkan hadiah ulang tahunku. Brinda kemudian meletakkan boneka itu di dalam lemari kaca yang terletak di bawah ruangan bawah tanah untuk berjaga-jaga jika ada orang yang menemukannya. Aku akan kembali. Hingga kemudian orang lambat laun melupakan nama Sida. Dalam catatan banyak penyihir, mereka mulai menyebutnya dengan nama Anabel.